Intro Salam Pemirsa Setia Mata Ketiga Hari ini kita akan bincang-bincang tentang Antartika Di ujung paling selatan bumi ada sebuah benua dengan luas total sekitar 14 juta km persegi Kurang lebih 1,5 kali luas negara Australia Selain sejumlah kecil wilayah, sebagian besar wilayahnya terletak di lingkaran Antartika Sementara itu 98% daratannya tertutup es dengan ketebalan rata-rata 1,9 km Suhu rata-rata di musim dingin sekitar minus 63 derajat Celcius Dan suhu rata-rata di musim panas juga hanya 5 derajat Celcius Tumbuhan utama di sini adalah lumut Sedangkan hewan utamanya adalah penguin dan anjing laut Secara teori, benua Antartika yang disaksikan manusia untuk pertama kalinya Adalah ketika penjelajah Rusia Laksamana Mikhail Petrovich Lazariev 1788-1851 Dan Fabian Gottlieb von Bellinghausen 1778-1852 Tiba di rak es Vimbul dengan kapal Vostok dan Mirni pada tahun 1820 Rak es Vimbul Adalah sebuah rak es di Antartika Timur yang mengapung di Laut Raja Haukon 7 Dengan panjang kurang lebih 120 mil dan dengan luas kurang lebih 60 mil Dari buku-buku kuno, tidak sulit bagi kita untuk menemukan Bahwa umat manusia seakan memiliki kontak batin terhadap benua selatan yang asing ini sejak jaman kuno Misalnya filsuf Yunani Aristoteles telah menduga adanya benua Antartika dalam bukunya Meteorologika sekitar 350 sebelum masehi Bagaimana dia bisa menduga keberadaan benua Antartika ketika itu? Tapi sebaiknya kita kesampingkan tanda-tanya yang mungkin tak akan pernah terjawab ini Jika diperhatikan lebih dekat Akan ditemukan bahwa dalam bahasa Inggris kuno Latin kuno dan Yunani kuno Rata-rata memiliki kosa kata yang menunjukkan kutub selatan berseberangan dengan arti kutub utara Dan kata ini seringkali digunakan bersama dengan kata-kata yang berarti benua atau daratan Mungkinkah perasaan manusia terhadap benua Antartika itu memang berasal dari telepati jaman kuno? Sementara itu Representasi akurat pertama tentang benua Antartika Muncul dalam literatur ilmiah ortodoks dari sastrawan Jeffrey Chaucer pada tahun 1391 Sedangkan Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1500an Atau sudah lebih dari 100 tahun setelah representasi akurat dalam literatur ilmiah tentang benua Antartika Ini benar-benar kacau Sebenarnya itu adalah penemuan geografis awal Columbus atau penelitian geografis jaman kuno Mengapa orang Eropa memiliki telepati tentang benua Antartika tetapi tidak tahu sama sekali tentang benua Amerika? Jangan-jangan Atlantis yang dikatakan Plato itu adalah kutub selatan Dan telepati mereka berasal dari memori Atlantis Kita kembali ke realita dan kesampingkan dulu tentang catatan geografi dari timur seperti penjelajah Tiongkok Laksamana Cheng Ho, catatan kitab San Hai Ching, peta gunung dan laut, dan peta umum dunia dari Tiongkok kuno Coba kita lihat peta kuno bangsa Eropa yang diambil dari bangsa Arab, Turki dalam satu abad terakhir Sekarang semakin banyak ilmuwan menegaskan bahwa Columbus memiliki peta ketika ke benua Amerika Di antara para ilmuwan ini, salah satunya adalah Prof. Charles Hepgood Dia adalah seorang ahli peta kuno yang terkenal Menurut Charles Hepgood dalam bukunya Maps of the Ancient Sea Kings yang diterbitkan pada tahun 1966 Sejarah tidak pernah mencatat sebelumnya bahwa peradaban barat pernah melihat Antartika sebelum James Cook pada pelayarannya 1773 Benua Antartika diketahui sudah pernah disinggahi oleh peradaban Polinesia sekitar 1300 tahun lalu Dan terekam dalam sasralisan mereka Kisah ini dimiliki oleh beberapa kelompok Maori yang dilakukan oleh tokoh bernama Witi Rangyora bersama krunya Witi Rangyora adalah seorang penjelajah yang berasal dari Rarotonga yang diyakini hidup pada abad ke-7 Peta Pirirais Dalam buku tersebut, dokumen terpenting yang dikutip adalah Peta Pirirais Peta ini dibuat tahun 1513 oleh Ahmed Muhyiddin Piri atau yang dikenal sebagai Pirirais Merupakan seorang laksamana Angkatan Laut Kesultanan Ottoman abad ke-16 Pada tahun 1929, sekelompok ilmuwan menemukan peta ini di perpustakaan Kekaisaran Konstantinopel Peta itu dibuat di atas kulit domba Selain peta juga ditemukan catatan Pirirais yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari seluruh peta dunia sekitar 1 per 5 Pirirais membuat peta dunia itu berdasarkan berbagai peta yang ditinggalkan oleh sejumlah besar pendahulunya Para arkeolog tidak mengenali bagian mana dari dunia ini Dan karena peta yang tidak lengkap terasa tidak berharga, mereka meletakkannya lagi di rak Pada tahun 1940-an, Profesor Charles membuat kesimpulan yang mengejutkan setelah mempelajari peta ini Gambar pada peta itu adalah garis pantai benua Amerika Selatan dan sudut tanah Ratu Maut di benua Antartika Para pendahulu tidak mengetahui peta ini adalah karena tanah Ratu Maut juga baru diketahui pada tahun 1940-an Atau di era ketika Profesor Charles mempelajari peta tersebut Yang lebih menakjubkan lagi adalah peta tersebut dengan jelas menggambarkan garis pantai Amerika Selatan menurut akurasi GPS Dan menandai garis lintang dan garis bucur Tidak banyak perbedaan dibandingkan dengan Google Earth saat ini Asal tahu saja, pemetaan garis pantai yang akurat semacam ini adalah pencapaian teknologi pada beberapa dekade terakhir Setelah para ilmuwan merangkum data eksplorasi manusia di bumi selama lebih dari 600 tahun Di zaman kuno, GPS dan Google Earth adalah alat yang sangat diperlukan untuk menggambarkan garis pantai dengan presisi tanpa dasar seperti itu Dibandingkan dengan peta lain pada periode yang sama, kita dapat melihat sekilas garis pantai yang tidak masuk akal seperti itu Yang lebih menakjubkan lagi adalah gambar pada tanah Ratu Maud itu tidak ada lapisan es Para ahli geologi di tahun 1940-an baru mempelajari dengan jelas bahwa tanah Ratu Maud memang tidak memiliki lapisan es 12.000 tahun silam Semuanya itu menunjuk pada sesuatu yang mengerikan 12.000 tahun yang lalu Bukti palsu Kesimpulan yang diambil Profesor Charles dari peta ini terlalu subversif Komunitas ilmiah arus utama selalu berhati-hati dan tidak menegaskan atau menyangkal hasil penelitiannya Profesor Charles juga membuat peta piri rais yang dipulihkan melalui teknologi modern dalam bukunya Ditandai dengan garis lintang dan garis bujur saat ini dan peta itu persis sama dengan peta abad ke-20 Kali ini, para ilmuwan mengujinya dengan C-14, karbon 14 karena bukti kali ini adalah kulit domba Semua tes menunjukkan bahwa peta ini memang dibuat pada tahun 1513 Yaitu 10 tahun setelah Columbus menemukan benua baru Pemeta dengan jelas menunjukkan bahwa ini adalah salinan dari peta yang lebih tua Lalu dari mana asal peta aslinya? Profesor Charles memberikan kesimpulan dalam bukunya Perpustakaan Alexandria pada abad ke-4 sebelum Masehi Dengan kata lain, Alexander merampas peta dari bangsa Presia dan Yunani Sementara bangsa Mesir mewarisi peta Alexandria, kemudian bangsa Arab merampas peta bangsa Mesir Lalu bangsa Turki merebut peta bangsa Arab Hingga menjelang tahun 1800 kemudian Piri rais menggambar dunia yang akurat ini berdasarkan peta-peta itu Buktinya otentik, belum lagi ada peradaban maju prasejarah Setidaknya peradaban prasejarah mampu berlayar ke Antartika dan menggambar peta dengan akurat Namun tidak ada yang mutlak Karena beberapa ilmuwan kemudian bersuara menentang argumen Profesor Charles Mereka mengambil peta benua Afrika dan pulau Madagaskar Setelah membandingkan garis-garis besarnya, mereka berkata Profesor Charles, Anda salah Ini tak lebih dari peta selat Madagaskar Sisi kiri adalah garis-garis benua Afrika, bukan Amerika Selatan Sementara di sebelah kanan adalah bagian dari Madagaskar, bukan Tanah Ratu Maud Antartika Apakah Charles pernah menanggapi keraguan itu secara positif? Entahlah, karena tidak ditemukan dokumennya Namun para pendukung Charles tidak peduli dengan keraguan itu Karena peta pirirais yang asli dengan jelas menyatakan garis lintang dan garis bujur Dan keterangan tentang sungai, properti dan semacamnya Menggunakan selat Madagaskar sebagai contoh adalah murni pemalsuan Ya, dari sudut pandang perantara Redaksi mata ketiga juga tidak mengerti bahasa Turki Dan saya pribadi juga tidak mengerti metode penandaan garis lintang dan garis bujur dari peta kuno Terus terang, saya juga tidak tahu peta pirirais yang asli Siapa yang sebaiknya didukung Saya kembalikan pada individu masing-masing yang tentu memiliki pendapat yang berbeda Setelah menentukan sikap, mari kita lanjutkan cerita berikut ini Peta kuno Oranteus Vinaus atau Oronsvin Padahal jika kita mempelajari peta kuno dengan cermat Kita akan menemukan bahwa benua Antartika samar-samar terdapat dalam banyak peta kuno Terlepas dari keaslian, asal dan sejarah peta tersebut Kita akan menemukan bahwa telepati manusia kuno terhadap benua Antartika bukan tanpa dasar Di antaranya, buku Prof. Charles kembali menyebutkan peta penting lainnya Peta Oranteus Vinaus Peta Oranteus Vinaus Peta dunia yang dibuat oleh ahli matematika Perancis Oranteus Vinaus Pada tahun 1531 berdasarkan catatan pendahulunya Benua Antartika dengan jelas tercetak tepat di tengah peta Bentuk Antartika ini sama persis dengan kesimpulan yang dicapai setelah ekspedisi Antartika pada tahun 1950-an Dan dasar sungai serta pegunungan di peta juga dapat ditemukan di Antartika Jika diperhatikan dengan cermat Akan ditemukan bahwa benua Antartika tanpa lapisan es seperti terlihat dalam peta Pirirais Artinya bahwa manusia purba yang menggambar peta awal itu berasal dari akhir jaman es terakhir di belahan bumi utara Periode itu kembali mengarah pada 12.000 tahun yang lalu seperti tersebut di atas Namun peta ini seperti peta umum dunia berasal dari tangan kolektor pribadi bukan resmi Oleh karena itu, ia belum mendapatkan pengakuan resmi setinggi peta Pirirais Dengan kata lain, peta itu lebih mungkin dipalsukan oleh generasi selanjutnya Sampai di sini, telepati antara benua Antartika dan manusia kuno ketika itu tampaknya menjadi bukti kuat Tetapi dari mana asal telepati ini? Coba kita kembali pada dugaan Einstein dulu Einstein pernah menduga bahwa 12.000 tahun yang lalu Kutub Selatan tidak berada di benua Antartika sekarang Benua Antartika memiliki iklim sedang dan sangat cocok sebagai hunian manusia Peradaban manusia purba dikembang biarkan di benua Antartika Kemudian terjadi pembalikan geomagnetik dan iklim Antartika berubah secara tiba-tiba Akibatnya manusia purba melarikan diri ke seluruh belahan dunia Dan sejak itu manusia yang masing-masing berisolasi membangun kembali peradaban dan mitos kuno Untuk menceritakan sejarah-persejarah sesuai dengan gen budaya mereka masing-masing Jika memang demikian faktanya Maka homologi antara legenda Atlantis dan peradaban manusia tampaknya dapat dijelaskan secara masuk akal Dugaan lain adalah bahwa mungkin ada cabang manusia purba yang ahli dalam berlayar Mereka seperti Viking berlayar di tujuh lautan dan samudera Mereka menjadikan laut dan kapal besar sebagai rumah mereka jarang ke darat Mereka berevolusi di lautan dan di dataran lumpur atau dataran pasang surut Evolusi mereka tidak sama dengan Homo sapiens kita Asupan DHA dan RAR konsentrasi tinggi mereka Jelas akan membuka kecerdasan Homo sapiens terestereal terlebih dahulu Dan karena manusia atau homidid inilah yang telah mewariskan pengetahuan astronomi dan geografi yang melimpah dalam praktek berlayar mereka Dan pengetahuan-pengetahuan ini masing-masing diwarisi oleh peradaban darat di seluruh dunia Peradaban manusia laut ini akhirnya hilang secara misterius seperti peradaban bangsa maya Karena mereka hidup di atas lautan sehingga sulit meninggalkan jejaknya Oleh karena itu, kita tidak tahu sama sekali tentang mereka di era sekarang Jadi tersebarlah legenda putri duyung dan negeri ajaib di seluruh dunia Mereka mungkin sudah menjadikan dunia bawah laut sebagai rumah mereka Atau barangkali sudah menjadikan ruang antar bintang sebagai rumah mereka Mungkinkah mereka adalah kawanan makhluk dewata dalam legenda? Singkirkan dulu imajinasi ini Jangan lupa bahwa masih ada peninggalan sesuatu yang nyata di dunia Mekanisme Antikitera Mesin ini secara bertahap telah dipecahkan oleh ilmuwan terkemuka dalam beberapa tahun terakhir Dan semakin banyak bukti menunjukkan bahwa itu mungkin merupakan instrumen penting untuk navigasi Pemetaan dan penentuan posisi manusia purba Dapat digambarkan sebagai GPS versi mekanis di telapak tangan Definisi resmi mesin ini adalah komputer analog Dan perhatikan komputer Waktu pembuatan mesin ini ditetapkan pada 150 sebelum masehi Yaitu sekitar 2200 tahun yang lalu Mungkin ini salah satu peninggalan peradaban manusia laut jaman kuno Cukup sekian dulu topik kita hari ini Jika suka dengan video mata ketiga Jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya